Saya Maria Delsa dalam Smart News Update edisi Senin 26 September 2022. Smart Listeners Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan penyebab 90% startup atau perusahaan rintisan gagal saat merintis bisnisnya. Jokowi mengingatkan pentingnya untuk melihat kebutuhan pasar sebelum memulai bisnis startup. Hal ini sangat penting sebagai cikal bakal startup berkembang dan bertumbuh menjadi ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Jokowi menambahkan, startup juga harus memastikan dana yang ada untuk mendorong pengembangan bisnisnya. Berita selanjutnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sandikin menyebut, Kemenkes telah berkoordinasi dan mengajukan proposal filantropi agar Indonesia dapat ikut melaksanakan uji klinik vaksin tuberculosis atau TBC. Kedua yayasan tersebut yakni Bill & Melinda Gates Foundation dan Welcome Trust. Bill & Melinda Gates Foundation dalam uji kliniknya juga melibatkan peran badan pengawas obat Eropa dan badan kesehatan dunia. Rencananya vaksin TB ini akan diproduksi pada 2027 mendatang. Budi lantas memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPOM untuk pelaksanaan uji klinik di Indonesia. Berita terakhir, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan terus terjadi di dalam negeri meski perekonomian nasional tumbuh positif. Terbaru beberapa perusahaan, terutama perusahaan teknologi melakukan PHK karyawan. Sebelumnya, kabar pengurangan karyawan datang dari platform Edutex Zenius, kemudian disusul platform keuangan digital Link Aja dan platform e-commerce GDID. Pada pekan lalu bertambah 3 perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya, diantaranya ada Shopee Indonesia, Toko Kripto, dan Indosat Puridu. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.